Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini, kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur, saya ini beragama kayak pegang bara, dilepas gak boleh dipegang saya sakit. Ya kan artinya, oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Salam Aki, aku kabarkan Injil Keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelisa Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Dan bagaimana kabarnya para murtadin Indonesia, dan khususnya murtadin Aceh? Nah doa saya, dimanapun saudara berada dalam keadaan apapun, saudara-saudara berhitungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, kita bisa melakukan banyak hal dan kita bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan. Khususnya, membantu teman-teman di pedalaman yang melakukan penginjilan. Kali ini Bapak Ibu saya mengajak saudara untuk melihat sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Kiyai Haji Abuya Syakur Yassin. Nah apa sih yang disampaikan oleh Abuya Syakur Yassin? Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini, kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur, saya ini beragama kayak pegang bara, dilepas gak boleh, dipegang saya sakit. Iya kan artinya, oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong, daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul gak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berpikir cara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan. Nah, saudara sudah mendengar apa kata Kiai Haji Buya Syakur Yassin. Apa yang beliau sampaikan? Nah, ada beberapa poin yang saya tangkap dari penyampaiannya Buya Syakur Yassin. Yang pertama beliau ini kemungkinan sahabatnya Almarhum Gusdur. Gusdur pernah berkata kepada Buya Syakur Yassin mengenai apa yang Gusdur imani selama ini. Apakah kata Gusdur? Kepada Buya Syakur Yassin? Bicara seperti ini. Kata Gusdur, ya menang begitu Pak Syakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas gak boleh, dipegang saya sakit. Almarhum Gusdur curhat kepada Buya Syakur Yassin. Saya ini beragama seperti pegang bara api. Dipegang sakit, dilepas gak boleh. Ya kan artinya. Kalau karena itu yuk sekarang kita berfikir. Dipegang sakit, dilepas gak boleh. Ini curhatan seorang ulama besar Almarhum Gusdur kepada Buya Syakur Yassin. Dan Buya Syakur Yassin mengajak jemaatnya Bapak Ibu. Supaya untuk berpikir secara kritis. Dan Buya Syakur juga tidak segan-segan mengajak jemaatnya untuk murtad. Jangan takut murtad. Jangan kamu imani sesuatu yang tidak benar. Ini kata Buya Syakur kepada jemaatnya. Nah kita tahu Bapak Ibu, Buya Syakur ini bukan orang Nasrani. Buya Syakur bukan orang Klisten. Buya Syakur bukan seorang pendeta. Buya Syakur bukan seorang pengincil. Buya Syakur bukan seorang hamba Tuhan dari kalangan Klisten. Tapi Buya Syakur ini adalah seorang alim ulama yang diidolakan oleh saudara-saudara kita umat Islam. Termasuk saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yassin. Saya banyak menonton setiap video dari Buya Syakur Yassin. Saya banyak menonton Bapak Ibu. Untuk apa saya tonton? Saya jadikan pelajaran. Apa yang beliau sampaikan, saya ambil yang baik-baik. Kalau mengenai iman, iman yang saya imani, saya tidak perlu ragukan lagi. Karena hanya melalui Adonai Yesua Hamasyah. Jalan satu-satunya menuju ke surga. Bukan salah satu jalan. Tapi satu jalan menuju ke surga itu melalui Yesua Hamasyah. Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Dan tidak boleh diganggu gugat lagi. Tidak bisa lagi diganggu gugat. Sudah tentu dan pasti jalan keselamatan menuju ke surga itu adalah melalui Yesua Hamasyah. Satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan. Dan siapa yang percaya kepadanya? Dan saya yang sudah percaya kepada Yesua Hamasyah. Saya sudah mendapatkan hidup yang kekal. Kata siapa Bang Pedi? Kata Alkitab. Bukan kata pendeta, bukan kata penginjil. Tapi kata Alkitab. Di mana Yesus sendiri berkata. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ayat ini Bapak Ibu harus kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang. Agar lengket pada telinga orang yang mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Elohim. Kapan kita memperdengarkan iman kepada dunia? Makanya saya selalu mengajak para subscriber. Supaya tidak takut dan jangan pernah takut untuk bersaksi. Dan jangan pernah takut untuk memperdengarkan iman. Jangan pernah takut untuk mengutip firman Tuhan. Di saat saudara berbicara kepada teman saudara. Kepada sahabat. Kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Tujuannya apa? Agar mereka sering mendengarkan firman Tuhan. Buya Syakuryasin berkata. Jangan takut murtad dong. Nah kenapa Buya Syakuryasin berkata seperti itu kepada Jemaahnya? Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Jadi istilahnya kalau saya selidiki ya. Saya telah. Buya Syakuryasin ingin mengatakan kepada Jemaahnya. Seolah-olah. Ada sesuatu hal yang ditutupi selama ini. Karena beliau sampaikan apa kepada Jemaahnya? Jangan takut murtad. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Nah beliau menyampaikan kepada Jemaahnya. Bukan kepada orang Kristen. Bukan kepada orang Kristen. Dan bukan kepada orang yang sudah keluar dari agama Islam. Bukan kepada murtad din. Tapi beliau sampaikan hal ini kepada Jemaahnya. Jangan takut murtad. Daripada kamu mengimani. Kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Kepada siapa beliau sampaikan? Kepada Jemaahnya Bapak Ibu. Dan beliau juga mengatakan lagi. Betul tidak. Artinya apa? Betul tidak apa yang beliau sampaikan ini? Kepada siapa beliau sampaikan? Kepada Jemaahnya. Semua Jemaah yang ikut pengajian. Pengajaran. Pada waktu itu. Menjawab. Betul. Ya. Berpikir kritis. Apalagi yang beliau sampaikan. Beliau juga mengajak Jemaahnya. Untuk berpikir kritis. Berpikir kritis. Jangan takut murtad. Ini ulama loh yang berkata. Bukan para murtadin. Bukan pendeta. Bukan penginjil. Tapi yang mengatakan hal ini adalah ulama. Dalam sebuah hadis dikatakan. Al-ulama'u warisatul anliya. Ulama ini pewaris para nabi. Jangan ada di antara saudara yang membenci ulama. Jangan ada di antara saudara yang membenci apa yang disampaikan oleh Buya Syakuryasin. Karena saya banyak melihat di media sosial dalam beberapa hari ini. Banyak sekali dari saudara kita umat Islam membenci Buya Syakuryasin. Mereka tidak terima apa yang disampaikan oleh Buya Syakuryasin. Seharusnya ketika apa yang disampaikan oleh Buya Syakuryasin. Mereka mencari tahu. Benarkah seperti itu atau tidak benar. Jangan menghina beliau. Jangan mencaci bangki beliau. Jangan mengolok-ngolok beliau. Karena beliau adalah pewaris daripada nabi. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama ini pewaris daripada nabi. Ini kata hadis. Baik saudara ku ini kasih Tuhan. Inilah video singkat kali ini. Yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kepada para subscriber, penciptaan, sinar, dan jatuh barbaik habaget. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, bishim, adonah, yesuah, hamasyah, urwah, kudus. Pemberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes, yes. Wow. Ayut, murtad. Murtad itu merdeka. Merdeka itu asik. Saya tidak pernah lupa minum kopi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.